Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Youtube kami, Inspirasi Mode dan Gaya. Belajar menjahit dan pola ala Yazid Taylor. Sahabat inspirasi, dalam video kali ini saya akan membahas cara membuat saku bobok pada blazer. Dalam video kali ini ada dua cara membuat saku bobok pada blazer. Yang pertama adalah saku bobok blazer yang menggunakan furing. Seperti ini contohnya furing ya. Ada lapisan furingnya pada blazernya. Yang kedua adalah saku bobok blazer yang tidak menggunakan furing. Tentunya berbeda dong, meskipun hasilnya sama, tetapi caranya berbeda. Tetapi pada saat praktek ini saya tidak menggunakan yang ini ya untuk prakteknya. Bahan prakteknya saya menggunakan ini. Ini hasilnya. Saya menggunakan dengan kain lain, dengan warna-warni seperti ini. Supaya teman-teman bisa lebih memahaminya. Kita jelaskan yang satu ini dulu. Yang ini adalah untuk blazer yang menggunakan furing ya. Seperti ini hasilnya. Nah, di bagian dalam seperti ini. Oke. Nanti akan ada proses menjahitnya. Lalu satunya yang ini adalah blazer yang tidak menggunakan furing. Jadi, di bagian furingnya, furing untuk sakunya ini ya, menuntut kerapihan. Harus lapi, tidak ada burudul-burudul sisa jahitannya. Basic hasilnya sama, teman-teman. Ini untuk blazer yang tidak menggunakan furing. Ini untuk blazer yang menggunakan furing. Hasilnya sama, ya. Nampak sama, tetapi tetap lebih bagus yang menggunakan furing. Karena dia lebih tipis. Bagaimana caranya? Simak sampai selesai. Jangan di skip, biar teman-teman lebih memahaminya. Oke? Simak. Baik-baik. Kita lanjutkan materinya, teman-teman, ke materi saku bobok untuk blazer atau Blue Skrach River ya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dua model saku bobok. Modelnya sebenarnya sama, basicnya. Cuman caranya ada dua cara. Yang pertama, yaitu dilakukan untuk blazer yang menggunakan furing. Yang kedua, yaitu digunakan untuk blazer yang tidak menggunakan furing. Tetapi, kedua-duanya akan saya praktekan dengan kain lain. Kita contohkan seperti ini. Ini adalah kain, ya, teman-teman. Kita buat garis di sini. Ini sebagai garis perumpamaan pembatas untuk prinses. Saya buat pakai full pen. Lalu, di sini adalah garis bobok atau garis saku yang sudah kita buat pada pola. Seperti ini. Dari garis prinses ini, garis prinses ini adalah garis jahit ya. Dari garis prinses ini, kita geserkan satu senti, teman-teman, ke bagian tengah atau ke bagian yang mepet ke kancing atau tengah muka. Yang kesebelah sini adalah ke bagian samping. Kita ukur dari sini ke sini 13 senti. 13 senti adalah lebar lubang boboknya. Atau untuk ukuran lebar bobok, kita sesuaikan saja. Mau 13 senti, 13,5, 14, atau 15 senti. Tetapi kalau untuk blazer, saya biasanya lebih kecil. Antara 14,5 sampai 13 senti. Yang selanjutnya, kita buat dua lapis ya. Yaitu untuk kiri dan kanan. Jadi perumpamaan yang nanti yang sebelah kiri atau sebelah kanan untuk salah satu dari yang pakai full ring atau tidak pakai full ring. Kita garis dulu yang ini ya. Ini adalah garis prinsesnya. Ini adalah garis lubang boboknya. Lalu di sini 13 senti. Yang selanjutnya yaitu adalah komponennya. Yang pertama adalah komponen untuk lapisan bobok. Untuk satu baju itu membutuhkan dua komponen. Lapisan saku bobok atau untuk bibir boboknya. Kita buat lebarnya adalah 10 senti. Perkiraannya ya 10 senti. Lalu panjangnya 20 senti. Mana lebar, mana panjang, silakan saja. Ukurannya adalah 10 kali 20 senti. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah lapisan tutup atau untuk tutup sakunya. Kita buat dua juga. Karena di sini ada dua saku pada satu baju. Untuk lebar sakunya kita sesuaikan dengan ukuran lebar bobok pada pola. Yaitu 13 senti. Untuk lebar sakunya di sini saya gunakan 5 seperempat. Di sini ada garis teman-teman. Garis batas 5 seperempat. Yaitu sebagai nantinya pembatas pada bibir bobok. Di sini ya. Di sini pun sama seperti ini. Ukurannya sama. Oke. Begini ya. Ini adalah staflek tipis. M33 saya gunakan. Mau pakai yang lebih tipis atau pakai visilin atau trikot pun silakan saja. Saya gunakan pakai staflek agar lebih mudah mempraktikannya ke teman-teman. Untuk permasalahan bentuk tutup sakunya itu bebas. Ada yang bulat di ujung atau yang seperti apa itu kreasikan saja dengan keinginan teman-teman semua. Saya akan mempraktikannya dengan model yang kotak. Seperti ini bentuknya teman-teman. Ini adalah kainnya dua lapis. Karena ini bentuknya kotak dan kita luruskan saja. Kita lipat seperti ini. Lalu staflek kita tempelkan ke dua sisinya. Seperti ini ya. Lalu yang selanjutnya adalah furing teman-teman. Kain furing. Di sini saya gunakan lebarnya 20 atau 19 cm. Lebarnya. Untuk panjangnya saya gunakan 44 cm. Kita buat dua lapis. Oke ya. Dua lapis. Saya gunakan warna yang warna-warni. Karena kemarin kebetulan video yang sudah saya buat ternyata tidak bisa dipakai atau tidak bisa dipublis. Akhirnya harus saya buat kembali. Tetapi dengan warna kain yang berbeda. Itu pun menguntungkan teman-teman mudah-mudahan. Dengan video yang warna kainnya berbeda. Dengan warna benang yang berbeda. Lebih mempermudah teman-teman semua. Yuk kita mulai cara menjahitnya. Langkah yang pertama adalah pada bagian lapisan saku bobok ini kita buat garis lurus. Lebarnya 2 cm. Ini nampak ya teman-teman. Garis lurus lebarnya 2 cm. Jaraknya bagaimana? Jaraknya adalah lebih besar pada salah satu sisinya. Ini di salah satu sisinya ini 5 cm. Di sini 3 cm di atasnya. Lalu kita buat garis di tengahnya. Atau bebas saja. Yang penting ada jarak. Mau 3 cm mau 2 cm. Sisanya dibuang ke bagian bawah. Ini adalah bagian bawah. Lalu garis ini kita jahit seperti ini teman-teman. Kita lipat seperti ini. Sesuaikan dengan pada garis. Kita lipat. Lalu kita setik di bagian sini. Dengan setikan 1 sepatu. Atau 1,5 cm. Plus minus 1,5 cm. Oke kita mulai teman-teman. Ini saya akan praktekan saku bobok yang menggunakan furing terlebih dahulu. Nah di sini kita jahit 1 sepatu. Atau 1,5 cm. Seperti ini teman-teman. Benangnya warna hijau. Lalu lapisan ini kita buka seperti ini. Dan kita jahit kembali. Kita lipat kembali di bagian sisi yang sebelahnya. Seperti ini. Jadinya seperti ini teman-teman. Saya akan praktekan satu sisi dulu. Di sini setengah cm. Jaraknya di sini setengah cm. Dan di tengahnya adalah 1 cm. 1 cm itu untuk bakal lubang. Lalu yang selanjutnya saya akan membuat tutup sakunya. Kita jahit di masing-masing sampingnya. Lalu kampuhnya kita gunting teman-teman. Kita kecilkan. Seperti ini teman-teman. Saat menjahit dasar saku. Usahakan harus jahitan ini harus ada jarak dengan staflek. Sekitar 1 mili. Dan di bagian lapisannya kita kencangkan. Seperti ini hasilnya. Bagian lapisannya lebih kencang dibandingkan bagian lapisan yang ada stafleknya. Oke. Lalu kita balik teman-teman. Dan kita rapihkan pada bagian ujung sakunya. Karena ini modelnya kotak ya. Seperti ini. Jangan lupa teman-teman boleh gosok terlebih dahulu. Oke. Teman-teman kita lanjut. Setelah jadi seperti ini. Setelah kita balikkan dan kita rapihkan. Kita ukur sesuai ukuran tutup saku yang sudah kita tentukan. Yaitu 5 seper 4. Di sini kita kasih tanda. Lalu sebelahnya juga sama. Lalu kita garis teman-teman. Setelah kita garis seperti ini. Lalu kita ambil bagian lapisan yang hitam. Kain hitam yang sudah kita tempelkan visilin dan sudah kita jahit. Sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Seperti ini ya. Di sini ada bagian lebihan yang kecil dan ada bagian lebihan yang besar. Bagian yang lebihan yang kecil kita tempelkan ke tutup saku. Seperti ini ya. Perhatikan. Ini bagian yang kecil. Kita tempelkan seperti ini. Kita sejajarkan dengan garis yang sudah kita buat. Lalu kita jahit sesuai dengan garis jahit yang sudah kita jahitkan pada lapisan hitam. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita ambil potongan badan seperti ini. Ini adalah bagian prinses ya. Jahitan prinses yang hitam ini. Ini adalah lapisan bobok. Kita anggap di sini adalah bawah. Di sini adalah atas. Berarti kita kasih tanda panah seperti ini. Sebagai penanda atas bawahnya. Posisi saku itu jadinya akan seperti ini. Tutup sakunya ya. Lalu bagaimana cara menjahitnya? Apakah seperti ini? Tidak. Cara menjahitnya kita balikan seperti ini teman-teman. Dengan posisi tutup berada di bagian atas dan dibalikan seperti ini. Posisi tutup ada di bagian atas. Nanti dia akan menutup ke bawah. Dan yang bagian lapisan yang lebar ada di bagian bawah. Kita sejajarkan pinggiran tutup ini dengan garis prinses. Yang satu senti dari garis prinses ini ya. Kita sejajarkan seperti ini. Mungkin terlihat oleh teman-teman. Boleh garis jahit ini adalah garis bobok. Boleh garis bobok ini adalah batas ujung garis jahit. Kita sejajarkan bahwa garis bobok adalah garis jahit. Kita sejajarkan seperti ini. Kita intip-intip sesuaikan dengan posisi jahitan. Ketika sudah pas, kita jahit. Menjahitnya harus pas di ujung atau tepi tutup saku. Kita luruskan ke bagian sini teman-teman. Setelah seperti ini, yang menjadi fokus kita adalah tutup saku. Kita jahit dari tepi tutup saku sebelah kiri ke tepi tutup saku sebelah kanan. Pas pada tepi tutup saku. Oke. Kita jahit. Jangan lupa kita kunci terlebih dahulu. Jahitnya sesuaikan dengan garis jahit yang sudah kita buat. Yaitu pada jahitan menempelkan lapisan hitam ke bagian tutup saku. Setelah itu teman-teman, kita akan menjahit pada bagian lapisan bibir bawahnya. Caranya adalah membuka bagian ini, seperti ini, dan ini juga sama, yang kita jahit pada garis biru. Perhatikan, di sini garis jahitnya sudah berubah. Kita sejajarkan dulu di sini. Garis jahitnya, ujung garis jahitnya di sini. Jangan sampai atas dan bawah garis jahitnya berbeda. Boleh dilipat untuk pembatas seperti ini. Kita kasih tanda. Sudah ada tandanya di sini ya. Lalu di bagian sininya juga sama. Kita kasih tanda lagi. Kita luruskan pada, kita luruskan dengan garis jahit yang di bawah, seperti ini. Agar hasilnya lebih maksimal. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kita akan jahit di bagian sini, sampai sini, sesuai pada garis jahit yang di awal, yang garis hitam satu sepatu ini, atau setengah senti ya. Perhatikan caranya, mudah-mudahan teman-teman dapat menyimaknya dengan baik-baik. Kita kunci terlebih dahulu. Setelah kita kunci, kita buang benangnya, kita rapihkan teman-teman. Lalu kita cek di bagian belakangnya apakah jaraknya sudah sama. Kalau belum sama, kita samakan. Nah, seperti ini ya. Oke. Di sini sudah sama. Di sini belum sama. Lebih pendek yang di bagian bawah, kita tambahkan satu jarum kembali, agar posisinya sama. Oke, sudah sama teman-teman. Karena kalau ini tidak sama, nanti bentuk bobokannya itu tidak siku ya. Oke, ini sudah sama ya. Lalu yang selanjutnya adalah kita gunting, kita buka lapisan bobok yang hitam ini. Kita buka seperti ini, antara yang gede dengan yang kecil. Kita gunting bagian tengahnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita gunting bagian sini, bagian kainnya. Nah, ini persis membobok seperti biasa. Nah, kita gunting sampai pada batas sudut jahitan ya. Pada bagian ini teman-teman perlu banyak berlatih ya. Karena ketika salah membobok atau salah menggunting, bisa fatal akibatnya ya. Nah, sampai sudut, benar-benar sudut, tetapi tidak sampai kena benang. Oke. Lalu di bagian sini. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Oke. Lalu kita balikkan. Ini adalah bagian luar kainnya ya. Kita balikkan. Bagian lapisan hitam ini. Oke. Nah, langsung jadi. Langsung terlihat hasilnya. Seperti ini, teman-teman. Lalu selanjutnya bagaimana? Kita selanjutnya kita jahit di bagian sampingnya. Pada bagian samping ini, kita jahit rapihkan posisinya ya. Kita buka seperti ini. Perhatikan. Di sini ada sudut segitiga yang tadi kita gunting. Kita jahit lurus ya. Yang bagian kecil kita gunting. Kita rapihkan. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Rapih bukan? Lalu di sini juga sama. Kita rapihkan kembali. Kita jahit bagian sudut segitiganya. Seperti ini. Hasilnya. Bagian dalamnya seperti ini, teman-teman. Perhatikan. Ini adalah bibir dua. Setelah itu bagaimana, teman-teman? Kita akan menempelkan furing-nya. Furing pada saku. Kita ambil satu lapisan. Kita jahit dengan posisi seperti ini, teman-teman. Kita jahit. Oke. Ini adalah bagian bawah. Ini adalah bagian atas. Setelah itu kita tinggal lipat ke bagian atas seperti ini. Dengan menyesuaikan sisi kedalaman saku. Mau kedalaman sakunya berapa? Standarnya 15 sampai 16 cm. Saya buat di sini 16 cm dari garis teratas. 16,5 boleh. Jadi fleksibel saja kalau untuk itu ya. Lalu kita luruskan seperti ini, teman-teman. Karena ini sudah lurus, kita langsung balikan saja seperti ini. Nah, kita buka. Kita jahit kembali dari sudut yang ini ya. Sudut segitiga itu kita jahit kembali. Pelan-pelan. Lalu kita lebarkan ke bagian samping. Nah, kita jahit ke atasnya. Dan di bagian atasnya kita sedikit bentuk ya. Lalu ke sini. Kita mutar ke bagian-bagian teratasnya ya. Oke. Sisanya kita gunting, teman-teman. Jangan terlalu besar untuk sisaan di bagian atasnya ini. Ya, sekitar 1 cm masih bisa lah ya. Oke. Kita sakunya kita rapihkan. Nah, ini teman-teman hasilnya ya. Hasil dari saku bobok blazer yang menggunakan furring. Di bagian dalamnya tidak rapih atau masih terdapat seperti ini ya. Tidak kita obras, kita biarkan saja. Dan bagian lapisan ini pun tidak kita obras dan kita biarkan saja. Meskipun kelihatan seperti ini, berada merudul, tetapi tidak akan rusak. Karena dia akan ditutupi oleh lapisan furring pada badan ya. Jadi tetap rapih ya. Seperti ini. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kita membuat saku bobok yang blazernya itu tidak menggunakan furring. Artinya di bagian sini harus rapih, di sini juga harus tidak terlihat seperti ini. Tidak terlihat rebek-rebek seperti ini ya. Harus tertutup semua. Bagaimana caranya? Caranya begini ya teman-teman. Oke. Seperti ini hasilnya teman-teman ya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam inspirasi. Selamat menikmati.